Berdasarkan zona risiko terpapar COVID-19, Dusun Blora, Megatimur Kuburaya berada di zona merah karena lebih dari 5 rumah terpapar COVID-19. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun seperti beribadah di luar rumah dan aktivitas sosial lainnya. Masyarakat juga diwajibkan mengisolasi diri. Selain itu, tidak boleh ada yang keluar masuk di kawasan zona merah tersebut. Di Dusun Megablora ini, yang karena sudah dinyatakan sebagai zona merah, maka di situ tidak boleh ada orang berkumpul lebih dari 3 orang. Jadi Kepala Dusun harus menetapkan 3 orang lebih, itu kalau berkumpul harus dibubarkan. Kemudian, meniadakan kegiatan sosial. Sudah pasti kegiatan-kegiatan sosial ditiadakan di Dusun ini. Kemudian, menutup rumah ibadah dan tempat umum kecuali yang bersifat esensial, kebutuhan pokok. Kemudian, membatasi keluar masuk wilayah maksimal sampai pukul 8 malam. Kasus ini bermula saat beberapa warga melayat salah seorang warga yang meninggal dunia. Setelah itu, salah seorang warga mengalami demam dan gejala terpapar COVID-19. Selanjutnya dilakukan tracking dan ditemui 9 orang yang positif dari kluster melayat tersebut. Pihak Satgas COVID di tingkat RT dan Dinkas Kubur Raya terus berkoordinasi untuk mengupdate status warga yang terpapar. Jika tidak ada tambahan baru, maka zona merah akan berubah ke zona hijau atau kuning. Namun, jika masih ada kasus tambahan, maka masih akan diberlakukan pembatasan berskala mikro di Dusun tersebut. Sam Sulhardi, Kompas TV Pontianak